Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita akan rumtur sesuai dengan janji kita ya. So, kita mulai aja ya. Halo semua-teman semua, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian semua baik-baik aja ya di tengah wabah covid-19 kayak gini sekarang. So, sekarang karena gua ada janji sama kalian gua mau rumtur spesial 2000 subscriber gua, jadi ya, ini dia rumturnya ya. Oke teman-teman, jadi ini pintu masuknya nih, pintu kamar gua. Cuman triplex gini doang sih, itu triplex gitu doang ya. Gak ada yang spesial sih ya, bukanya ya di kayak gitu. Itu ruang tamu, gua gak boleh kasih lihat. Jadi ya, kamar gua aja yang gua kasih lihat ya. Ini kamar gua semua, ini PC, nanti gua akan bahas semua. Ini studio rekaman gua. Kecil banget kan? Gak ada yang spesial tuh tripod, lagi rusak juga. Gua gak bisa pake. Nanti kita akan kesitu, kita mulai dari yang sebelah sini dulu kali ya. Oke. Ini dia baju-baju gua. Ini jaket ya. Jaket, cana training, walaupun gua gak pernah pake. Aduh-duh-duh. Aduh-duh-duh-duh. Ini cana training, walaupun gua gak pernah pake juga sih teman-teman. Cuman ngegantung di situ aja sih. Nah ini tas buat pergi-pergi. Ini anduk gua. Kenapa gua tau harus ini, gua gak tau. Ini anduk buat pengganti sih, gua belum pake. Tapi gambarnya Winnie the Pooh gitu loh. Lucu kan? Lucu kan? Ini dia. Ini foto waktu gua masih kerja. Keliatan gak sih? Ada gak keliatan ya? Nah tuh keliatan kan? Ini foto-foto gua sama teman-teman kantor gua dulu. Udah lama banget sih, sekitar setahun mungkin ya. Setahun yang lalu mungkin ya. Ya udah lama sih emang teman-teman. Gua udah keluar kerja tuh dari 2019 awal kayaknya. Ya, 2019 awal deh. Kalau gak Maret, kayaknya tahun lalu deh. Maret kemarin bener ya. Kalau gak salah sih Maret kemarin ya. Dan ini keyboard juga. Keyboard cadangan sih udah berdebu banget. Kalian liat gak sih tuh? Berdebu banget sumpah. Parah banget. Gak ada apa-apa ini. Lemari baju ya isinya ya. Ya baju. Gak ada apa-apa lagi gitu. Baju udah. Dan ini kasur. Kenapa ini berantakan banget ya? Sorry banget ya. Gua lupa rapiin loh. Nah. Ini kasur gua. Ya jadi disini dia. Kasur dimana gua tidur setiap hari. Tempat gua studio juga sekalian disini ya. Ada tempat tidurnya. Jadi studio gua tuh jadi satu sama tempat tidur loh temen-temen. Kamar ya. Istilahnya kamar lah. Bukan studio. Ya kamar studio sih karena digabung kan. So oke. Tuh AC-nya. Sekarang jam berapa ya? Juga lupa. Ini jam gua. Sekarang jam 2. Tepat ya. Jam 2 pas ya? Wow. Jam 2 pas oke. Hanya jam 2 ya. Makanya di luar terang banget tuh. Ini gua gak tau sih. Perlu dimatin apa enggak ya? Coba kalau dimatin ya. Terang banget gak? Enggak. Mendingan-mendingan aja. Kalau dimatin gelap banget. Tapi gua biasa sih gua matiin temen-temen. Karena gak enak ya. Kalau kamar terang-terang tuh gak enak. Biasa gua matiin sih. Ini pengharum ruangan sih. Walaupun. Sampai sekarang. Gak ada wangi-wangi apapun gitu. Kayak cuman. Yaudah gitu. Ngejogrok disitu aja. Ini juga. Kayaknya udah habis sih. Nah ini dia. Studio rekaman kita. Disini tempat gua biasa bikin video setiap hari temen-temen. Hampir setiap hari sih. Kalau gua lagi gak mood ya. Gua gak buat gitu. Ini tempat-tempat gua main disini. Tempat gua bikin video. Tempat gua. Ya apapun itu yang berhubungan dengan Youtube. Itu disini temen-temen. Nanti gua akan bahas speknya juga sekalian ya. Oke jadi ini dia. Tempat kerjanya. Kursinya. Kursi begini temen-temen ya. Bukan kursi gaming atau apa gitu. Ini kursi. Apa ya. Bukan sofa. Bukan. Ya kursinya aja kursi biasa. Cuman. Ya. Rada empuk sih temen-temen tuh. Rada empuk ya. Tapi bukan kursi gaming ya. Karena mau kursi gaming mahal banget sih. Ini aja gua ngambil di ruang tamu. Gua ambil. Oke ini dia. Meja gua. Meja tempat bekerja. Ini miring atau kenapa. Lurusin dulu. Nah. Ya lurus. Oke. Minum dulu. Gua minum dulu ya. Oke. Ini controller gua yang biasa gua pake. Untung main. Biasanya sih gua main di PC ya. Tapi ini bisa juga pake di Android temen-temen. Bisa juga pake di iOS. Gua lupa ini apa ya. Model apa ya. Gamesir kalau gak salah deh. Liatnya gak sih. Aduh. Susah banget. Fokusnya. Gamesir ya. Gamesir T1 tuh. T1S. Nih kalian liat tuh T1S kan. Ini kalian bisa pake buat Android juga temen-temen. Dan ini lumayan enak loh. Tuh. Lumayan enak ya. Nih. Kalian bisa pake buat ke PS. Kalian bisa pake buat ke Android. Kalian bisa pake buat di Apple ya. Dan bisa pake di PC. Kalau di PC kalian nyambunginnya tuh pake. Pake dongle ya. Disini tuh ada dongle. Nah ini. Ada dongle disini nih. Cuman susah bukanya jadi nanti aja. Ini pake dongle. Atau kalian bisa langsung sambungin pake. Micro USB. Kesitu. Tapi gua biasa sih pakenya Bluetooth ya. Dan ini enak banget temen-temen. Sumpah ini enak banget. Gak bohong. Ini sekalian promosi lah tuh ya. Gua promosi ini. Tapi gak tau sih ini masih produksi apa enggak. Karena udah lama banget. Gua beli kapan ya. Kalau gak salah 2 tahun lalu deh. Apa 3 tahun lalu ya. Ya pokoknya udah lama lah temen-temen. Dan ini masih enak banget. Cuman kadang-kadang ya. Ini drifting aja sih. Drifting tuh ini ya. Kadang-kadang suka gerak sendiri. Pada gua gak gerak ini. Tapi kadang-kadang dia suka naik sendiri gitu doang sih. Ya selain itu gak ada problem apa-apa sih. The best lah ini. Enak banget. Jadi gua nyarinin kalian. Kalau kalian mau beli controller. Nah ini aja nih. Mantep. Walaupun ada bunyi-bunyi tuh. Atau gua bunyi-bunyi apa. Nah ini ya remote AC. Ya. Gak ada yang spesial. Ini keyboard yang gua pake. Ini apa ya. Digital Alliance apa gitu. Gua lupa deh. Gua lupa Digital Alliance apa ya. Pokoknya Digital Alliance deh. Ada dibaliknya gak sih. Oh ada tuh. K1 Meka ya. 2,7 RGB. Ya. Lumayan lah temen-temen ya. Gak mahal-mahal banget sih. Sebenernya berapa ya. Kalau gak salah 400an deh. Cuma ini udah mekanikal. Dan. Tuh. Udah mekanikal ya. Lumayan enak lah temen-temen. Kayak gitu ya. Dan ini monitor yang gua pake. Ini BenQ juga. BenQ. Tapi gua lupa. Modelnya model apa gitu. GW-GW apa gitu. Nanti gua taruh di bawah lah temen-temen. Deskripsi ya. Spek gua semua gua taruh di bawah. Oke kita lanjut lagi. Ini mouse. Yang biasa gua pake. Nih. Ini Logitech. G403 bukan ya. Kalau gak salah deh. Kalau gak salah G403 deh. Oh iya tuh. Ada tulisannya sih. Tuh. G403 ya. Nah. G403. Dan ini. Menurut gua the best. Mouse. Untuk kalian main kayak FPS gitu-gitu ya. Ya walaupun gua jarang main FPS juga sih. Cuman gua demen aja bentuknya sih. Kayak. Unik gitu loh tuh. Unik kan? Unik kan? Mantep. Enak aja pakenya. Enak banget. Pas di tangan. Walaupun ini scrollnya udah. Rusak sih temen-temen. Gua gak tau kenapa nih scrollnya. Kalau gua scroll ke atas. Tuh. Kadang-kadang naik sendiri. Padahal gua scrollnya ke bawah kan. Terus kan. Tapi dia naik-naik. No. Gak jelas kan. Rusak nih. Gua mau klien garansi juga nanti. Oke. Ini. Ngapain gua masih buka YouTube ya. Tutup dulu. Wow. Desktop. Kalian mau liat desktop gua. Nah ini desktop gua nih. Nah. Desktop gua temen-temen. Mantep gak? Kosong gitu ya. Mantep ya. Dan ini. Active Windows. Ini bukan bajakan ya temen-temen. Gua pakenya gratisan. Gak gua aktifin. Makanya ada tulisan kayak gini. Sebenernya gak apa-apa sih temen-temen ya. Gak ada masalah sih. Ya lumayan kan. Windows gratisan gitu. Gua gak ngebajek. Gak ngapa-ngapain. Gak melanggar hukum ya. Yang penting. Ya emang dari Windowsnya disediain. Supaya kita bisa pake tanpa diaktifasi. Jadi yaudah. Gua pake aja lumayan kan. Dan ini. Kayak gini-gini nih. Nih. Yang tulisan-tulisan kayak gini. Ini tuh. Apa namanya? Rainmeter kalau gak salah deh. Di bawah sini nih ada nih. Mana ya. Nah. Nih. Kamu liat gak sih? Gak keliatan susah ya. Gak keliatan namanya. Pokoknya Rainmeter deh. Kalau kalian mau tau. Nanti kalian cari ya. Soalnya ini keren banget sih. Jadi desktop gua tuh rapi banget gitu loh. Ini semua tool-tool yang gua pake. Kalau kalian suka nanya. Gua rekam pake apa nih? Gua pake OBS. Nih. OBS. Untuk ngerekam suara gua pake Audacity. Nah. Untuk gua live. Itu gua pake Streamlabs. Dan untuk ngeditnya sendiri. Itu gua pake Audio Premiere. Dan ini Tiny Task. Ini Line ya. Ya gitu lah. Oke. Kita lanjut ke PC temen-temen. Yang sepertinya kalian sudah tunggu-tunggu ya. PC ya. Oh gitu gua lupa. Ini mic-mic. Ini mic yang biasa gua pake. Ini apa suara? Minggir. Nah ini mic yang biasa gua pake. Gua rekaman tuh kayak gini temen-temen. Gua tarik. Gua duduk. Udah gua ngerekam. Kayak gitu. Ini mic-nya gua pake. BM berapa gitu. Pokoknya BM lah. Punya. Tuckstar ya. Kalau gak salah Tuckstar deh. Iya gak sih? Oh ini ada tulisannya temen-temen. Eh bukan Tuckstar. Tuffwear. Tuh BM 800 ya. Eh 8 ribu. BM 8 ribu. Suaranya sih ya. Seperti yang kalian denger lah ya. Ya lumayan lah. Walaupun ini sekarang gua rekam pake dari HP langsung sih. Bukan dari sini. Ya. Untuk suara not bad. Karena harganya juga murah. 300 ribuan atau berapa gitu. Sudah satu set sama ini ya. Satu set sama. Apa sih ini namanya? Gagangnya lah. Aduh anjing gua berisik lagi. Kedengeran gak sama kalian? Kalau kedengeran maaf banget ya. Anjing gua tuh depan sini nih. Posisi depan. Depan ini persis. Makanya jadi kalau berisik tuh kedengeran banget. Ini dia untuk PC ya. Kita kesan aja karena situ sempit banget. Tuh green screen ya. Oh iya. Nih green screen nih. Karena suka nanya kan gua pake green screen apa. Gua pake. Tapi temen-temen. Karena lightning gua tuh gak memadai ya. Lightning gua cuman ini doang nih satu nih. Nih. Lightning tuh cuman ini doang. Dan ini. Jujur aja gak terang-terang banget sih. Bentar ya. Tuh. Ya terang sih. Cuman. Suka ada. Nah tuh tuh. Ada kayak bayangan gitu-gitu kan. Nah ini kalau. Kalau gue pake green screen. Ini gak keliatan temen-temen. Ini bakal jadi kayak buram-burem gitu loh. Sedangkan yang ini bagus. Oke. Itu. Nih matiin aja. Terang banget. Itu headphone gua. Takstar HD2000 kalau gak salah. Dulu gua punya yang Castadio OS01. Bentuknya kayak gini. Tapi gua jual. Karena. Karena lumayan mahal temen-temen. Waktu itu jadian gua lagi butuh dulu juga. Makanya gua jual. Aduh-duh-duh. Buram gak fokus. Oke. Nah. Ini dia PC gua temen-temen. Untuk spek semua gua taruh di bawah ya. Dari. Gua bahas disini singkat aja ya. Prosesor itu i3. 7100. Generasi gen-gen 7 sih. Cukup lama sih temen-temen itu. Nanti gua pengen berencana. Pengen gua nanti juga sih. Lalu untuk GPU-nya sendiri. Ini. Ini GPU nih. Nih. Kalian keliatan gak sih? Ini GPU. GPU itu grafik prosesial unit. Apalagi itu namanya. Gua pake GTX 1050 Ti. Yang dual fan ya. Udah. Selebihnya itu doang sih RAM. Cuma 8GB temen-temen. Itu RAM ya. RAM gua juga gak nyala-nyala gitu. RAM biasa aja. Kalau sekarang sih ini masuknya udah PC kentang sih temen-temen. Ya walaupun gak kentang-kentang banget sih. Gua masih bisa. Ya. Ngedit. Masih bisa. Main gitu ya. Walaupun mainnya juga udah gak bisa tinggi-tinggi ya. Game yang baru kayak Mount and Blade kemarin aja tuh udah nge-lag banget. Gila. Gua udah gak kuat mainnya. Mungkin Resident Evil masih bisa lah. Walaupun FPS-nya gak sempurna. Cuman ya. Ini PC akan menemani gua. Cukup lama kayaknya. Kemain sempet rusak. Aduh gua sedih banget sih. Sempet rusak ya. Bener-bener gak mau nyala. Cuman sekarang udah bagus lagi. Udah perfect lagi. Udah sempurna lagi. Ya. Kayak gitulah. Dan ini main-mainan kecil-kecil nih. Ini main-mainan kecil. Ya. Gak tau sih ini. Cuma buat perhias aja sih. Ini foto gua. Foto gua sama si Idoi. Kalau kalian nanya. Suka nanya. Bang punya pacar gak? Gua punya ya. Nah ini nih. Cuman udah lama banget sih ini foto. Sekarang orangnya udah berubah banget. Dulu kan kayak gini ya. Sekarang udah berubah banget. Udah cakep. Ya ini juga cakep sih. Ya gitulah. Oke. Ini speaker. Speaker. Biasa gua kalau. Gua gak ngerekam. Nah gua main pake speaker. Atau kadang-kadang kalau gua live. Itu gua main pake speaker. Nah speaker ini nih. Ini apa ya modelnya? Gua lupa sih. Oji-Oji apa gitu. Ini ada sih tulisannya tuh. Kalau kalian mau. Tuh. Oji apa tuh? Gua males baca temen-temen ya. SL002. Nah. Aduh-aduh. Sudah gak pokoknya kayak gitu ya temen-temen ya. Ya kayak gitu aja sih. Room tour gua gak ada apa-apa. Gak ada yang spesial. Cuman ini. Eh tuh. Berantakan banget kan. Ini. Di luar desainya tuh. Keliatannya. Wah rapi ya. Rapi ya enggak. Berantakan temen-temen. Nih. Gua belum rapiin ya. Harusnya ini bisa dirapiin. Teman gua bingung. Mau taruh mana nih. Mau taruh di bawah. Susah gitu kan. Ya sama aja sih. Kalau gua taruh bawa. Ini gua taruh bawa juga sih. Ya nantilah temen-temen ya. Jadi ya itu. Itu kabel manajemen kayak gitu tuh. Waduh-waduh. Males banget gua rapiin ya. Kalau kalian tahu USB hub. Nah ini bentuknya kayak gini. USB hub ya. Oke. Jadi. Gitu aja sih kamar gua temen-temen. Ya. Atau sih menurut kalian bagus apa jelek? Kalau menurut gua sih ya. Ya biasa aja lah ya. Dan ini cukup nyaman juga untuk ditinggalin. Dan sepertinya gua kan ada disini untuk beberapa lama. Dan by the way ini rumah orang tua gua. Bukan apatermen. Bukan apa ya. Jadi ya. Kemungkinan gua ngetinggal disini. Cukup lama sampe gua bisa. Dapetin tempat gua sendiri. Oke. Oke temen-temen. Jadi itu dia untuk room tour kali ini ya. Dan oh iya. Karena special 2000 subscriber. Gua akan ngadain giveaway juga. Tapi giveaway-nya bukan Robux ya. Kalau komentar kan Robux. Karena sekarang gua lagi. Kekurangan lah. Pokoknya gua lagi butuh duit. Jadi gua gak bisa. Ngasih kalian Robux. Tapi gua bisa ngasih kalian buah iblis di OPR. One Piece Rose ya. Dan by the way. Gua udah main One Piece Awakening juga. Gua udah coba. Dan menurut gua lumayan. Dan kemungkinan best. Besok. Besok ya. Gua akan bikin video tentang itu juga. Jadi kalian tungguin aja ya. Dan. Oh iya. Untuk giveaway-nya. Kalau kalian mau ikut. Kalian join ke Discord aja temen-temen ya. Link ada di bawah. Link invite-nya ada di deskripsi ya. Jadi kalian klik aja. Kalian masuk aja. Nanti kita akan. Undi di sana. Itu ada kayak botnya gitu lah. Untuk diundi ya. Jadi lebih adil gitu kan. Kalau pake bot tuh lebih adil. Kalau gua yang. Tuh kadang-kadang suka ada yang bilang. Ah gua juga udah follow udah lama bang. Gua udah subscribe udah lama. Tapi gak dipilih. Gua jadi susah temen-temen gue kayak gitu ya. Ya udah lah kayak gitu pokoknya temen-temen ya. Jadi kalau kalian mau ikut giveaway. Join di Discord di bawah. Oke. Oke temen-temen. Jadi. Itu aja video untuk kali ini. Dan. Gua sangat. Sangat-sangat berterima kasih. Kepada kalian semua yang udah support gua sampai selama ini. Kalian follow gua. Kalian subscribe. Kalian komen. Kalian nonton video gua ya. Bahkan ada beberapa yang gak skip iklan itu. Menurut gua. Sangat-sangat. Gimana gitu. Wow gitu. Padahal kalian gak kenal sama gua gitu kan. Tapi ya. Kalian sebaik itu gitu ya. Gua sangat berterima kasih banget. Tuhan istilahnya ya. Oke. Sampai situ aja video untuk kali ini. Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk share. Ke temen-temen kalian. Supaya cari kita semua berkembang. Dan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya.